Durjanak Satria Jilid 1. Menjelang Lahor, pada saat paling amai di Jalan Ong Hu Ceh, suatu jalan yang paling terkenal di kota Peking, muncul seorang perempuan tua berwajah kurus. Usianya belum terlalu tua, kira-kira baru tahun 1950-an lebih, namun wajahnya sudah penuh diliputi keriput menandakan betapa kenyangnya mengenyam asam garam kehidupan ini. Perempuan tua ini bukan nenek biasa melainkan sempat termasyur, bahkan pernah ditakuti orang Kangou, yaitu Lojiu Kuan Im. N. Yeo To'a Koh, si budak Kuan Im bertangan pedas. Putra N. Yeo To'a Toh, yakni C. Sekiat, seorang pendekar muda yang paling menonjol di kalangan angkatan muda itu dua tahun yang lalu telah pergi ke perbatasan utara dan sejauh ini belum pulang. Adik N. Yeo To'a Koh, yaitu N. Yeo Bok, adalah guru silat terkenal di kota Peking, sekarang telah menjabat sebagai jago pengawal istana kesayangan Kaisar dan kini bermukim di Peking. Tapi kedatangan N. Yeo To'a Koh kali ini bukan hendak mencari adiknya si N. Yeo Bok. Kunjungannya ini adalah atas undangan Hon Wibu, itu pemimpin umum perusahaan pengawalan Chinwan Piao Kiok yang terkenal. Mereka adalah sahabat kental sejak muda. Begitu bertemu dengan Hon Wibu, langsung N. Yeo To'a Koh menegur, Hai, Hantua, sesungguhnya ada permainan apa kau panggil diriku kemari? Pertanyaan ini sangat kasar, meski Hon Wibu sudah kenal watak si nenek, tidak urung ia melenggong juga, jawabnya kemudian dengan tertawa, Memang sengaja kuundangmu kemari, mengapa begitu datang lantas mengomel? Di depan bibir besar, To'a Koh, kita memangnya siapa yang berani menggila? Baik, jika begitu coba katakan, kan undanganmu kepadaku ini bukan untuk datang makin minum dan berfoya-foya tentunya. Eh, To'a Chi yang baik, rupanya engkau marah karena tidak ku jelaskan maksud undanganku kepadamu, Ucap Hon Wibu dengan tertawa. Bicara terus terang, aku memang ingin minta pertolonganmu, untuk ini justru tidak leluasa disampaikan melalui perantara, Maka sengaja ku undang To'a Chi kemari. Mendingan engkau tidak bicara demikian, sekarang aku ingin tanya lagi sesuatu padamu, kata N. Yeo To'a Koh. Silakan bicara, kata Wibu. Sung Pengki dan Oh Lian Kui, kedua monyet itu apakah kau tugaskan keluar, kenapa keduanya tidak kelihatan tanya To'a Koh? Kedua orang yang disebut itu adalah sutik atau murid keponakan N. Yeo To'a Koh atau tegasnya murid N. Yeo Bok, Mereka bekerja sebagai tukang kawal di Chinwan Piao Kiok ini. Maka Hon Wibu lantas menjawab, Jawab, tidak, keduanya tidak kutugaskan keluar. Habis, apakah keduanya jatuh sakit tanya To'a Koh pula? Tidak, keduanya sehat-sehat saja, masuk angin saja tidak. Pernah. Bagus, coba jawab lagi, tentunya kau pun tahu mereka adalah sutikku bukan? Tentu saja ku tahu, malahan ku tahu juga mereka dibesarkan di rumahmu. Nah, kalau mereka tidak dinas luar, juga tidak jatuh sakit, mengapa tidakkah suruh mereka saja yang mengundang diriku? Mereka kan bukan orang asing? Memangnya ada urusan rahasia apa sehingga mereka pun tidak kau percaya untuk menyampaikan undangan ini kepadaku? Terus terang, pekerjaan lain tentu saja dapat kutugaskan kepada mereka, hanya mengenai undangan kepada To'a Chi ke kota raja yang maha penting ini tidak berani kutugaskan mereka. Sebab apa tanyaan Iyeo To'a Koh? Sebab ada orang lagi mengincar mereka, tutur libu. Memangnya apa kesalahan mereka tidak ada? Oh, kukira mereka dientai petugas pemerintah. Jika tidak, siapa pula yang berani mengutik mereka, sampai jago pengawal priau kiok nomor satu di kota raja ini tidak berani meninggalkan tempat pekerjaannya? Orang ini juga murid keponakanmu, kata ibu mendadak. Seketika berubah air muka Iyeo To'a Koh katanya, apakah kau maksudkan Bin Sing Leong? Bin Sing Leong adalah murid tertua Nyeo Bok, sekarang menjabat perwira menengah pasukan pengawal kota raja. Betul, jawab ibu dengan sinis. Memang murid keluarga Nyeo kalian yang terhormat ini, Bin Sing Leong, cuwon besar bin kita. Dulu Bin Sing Leong juga pernah bekerja di Chin Wan Piao Kiok dan menjabat wakil pemimpin umum. Sekarang Hon Wee Bu menyebut wakilnya dulu itu dengan istilah tuan besar, jelas bukan sebutan menghormat melainkan sengaja mengejeknya untuk melampiaskan rasa dongkolnya. Namun bagi pendengaran Nyeo To'a Koh, ucapan Hon Wee Bu ini membuatnya teringat pada urusan lain. Disangkanya Hon Wee Bu sengaja mengingatkan dia agar jangan lupa kepada kedudukan sutitnya yang kini sudah menjadi pembesar negeri itu. Ia membatin, jangan-jangan apa yang dilakukan anak kiat di poting itu telah diketahui oleh adik bok. Karena hubungan anak kiat sangat baik dengan Peng Ki dan Lian Kui, Maka adik bok menyuruh murid kepercayaannya ini untuk mengawasi Peng Ki dan Lian Kui dan mencari rahasia perbuatan anak kiat, Sekaligus juga menyelidiki gerak-gerik anak kiat. Maka ia menjawab dengan mendengus, Hektometer, kiranya Bin Sing Leong hendak membuat susah kedua sutitnya sendiri, begitu? Hendaknya kau katakan terus terang padaku, apakah dalam hal ini masih menyangkut lagi urusan lain? Apakah lantaran engkau merasa tidak berdaya membela mereka, maka mengundang kukes ini? Urusan lain memang juga ada, jawab Wee Bu. Cuma bukan lantaran Bin Sing Leong hendak membuat susah kedua sutitnya, Sebaliknya dia justru menyanggupi berbagai bantuan kepada Peng Ki dan Lian Kui. Hektometer, setelah berkecimpung sekian tahun di kalangan pembesar, Mungkin Sing Leong sekarang juga ketularan. Penyakit menicik dan licin, jengek N.Y.O. Toa Koh. Memangnya dia menyanggupi bantuan apa kepada Lian Kui dan P.C.N. Geki. Mendengar nada ucapan N.Y.O. Toa Koh yang tidak puas terhadap tindak tanduk Bin Sing Leong itu, Diam-diam Han Wee Bu merasa senang, pikirnya, Tampaknya alangkah ku ini kena pada sasarannya. Loto Aci, kakak tua, ini meski terkenal sebagai bertangan pedas, Tapi juga tidak suka menang-menangan sebagaimana disangka orang. Berdasarkan hubunganku dengan dia, sekalipun tidak berani ku harapkan dia membantuku secara langsung, Kalau ku minta dia menjadi juru damai kiranya akan diterimanya juga. Maka dengan tertawa ia berkata, Sudah kusuruh orang memanggil kedua sutitmu itu, Janji apa yang disanggupi Bin Sing Leong kepada mereka boleh kau tanya mereka. Dan sebelum mereka tiba, biarlah ku beritahu apa yang ku harapkan bantuanmu. N.Y.O. Toa Koh tahu urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan putranya, Maka hati pun rada legat, katanya, Han tua, kau tahu pribadiku. Meski secara resmi aku tidak mengumumkan mengundurkan diri dari dunia Kang Ou, Tapi selama sepuluh tahun terakhir ini pada hakikatnya aku sudah mengundurkan diri. Maka urusan tetek bengek dunia Kang Ou aku tidak mau ikut campur lagi. Jangan khawatir, Loto Achi, kata Wibu dengan tertawa, Bukan maksudku mengundangmu membantu berkelahi, Aku cuma ingin mohon pertolonganmu agar mencegah Bin Sing Leong menghancurkan Chinwan Piao Kiok. Seketika N.Y.O. Toa Koh merasa gusar, katanya, Apa? Masa Sing Leong begitu berani dan hendak menghancurkan Piao Kiokmu ini? Hektometer, hanya seorang perwirahan lingkun saja. Biarpun dia pejabat pemerintah juga tidak boleh berbuat demikian. Dia tidak bermaksud menutup Piao Kiok ini, Tapi ulahnya itu sama dengan menghancurkan Piao Kiok ini, tutur Wibu. Loto Achi, jangan terburu-buru, dengarkan dulu ceritaku. Sudah sekian puluh tahun aku membuka perusahaan ini, Berkat bantuan para kawan Kang Ou sehingga selama ini tidak pernah terjadi sesuatu yang memalukan. Maka merek perusahaan Chinwan Piao Kiok ini dapat bertahan sekian puluh tahun? Sekarang sudah kuputuskan akan mengundurkan diri saja, Bahkan keputusanku ini sudah kuberitahukan segenap anggota Piao Kiok ini. Sudah kutetapkan pada hari ulang tahun ku yang ke-60 Akanku undang segenap sahabat yang berada di kota ini Dan secara resmi kutimbang terimakan jabatan Cong Piao Tau yang sudah kujabat sekian lama ini. Ah, jika tidak kau ceritakan aku menjadi lupa malah, seru to aku. Oh, memang betul, hari ulang tahunmu jatuh pada akhir bulan ini bukan? Betul, pada tanggal 28 bulan ini, lima hari lagi, jawab pui ibu. Wah, jika begitu, kedatanganku ini sangat kebetulan, Harus kemakan dulu mi ulang tahunmu baru ku pulang, kata Tau Akoh. Cuma, hantu wa, badanmu cukup sehat, umur 60 tidak terhitung loyo, Kenapa engkau terburu-buru mengundurkan diri? Manusia tidak selamanya sehat bunga tidak senantiasa mekar, Loto Aci tidak bekerja di bidang ini, Tentu engkau tidak merasakan suka dukanya, kata ibu. Kau tahu, pekerjaan seperfi kami ini serupa halnya menjadi perampok, Kehidupannya selalu berkutatan di ujung golok. Malahan ku kira menjadi bandit akan lebih baik daripada kami. N.Y.O. To Akoh tertawa, Bekerja di bidang apapun, tentu ada suka dukanya, Tapi kau bandingkan Tiausu, pengawal barang, Dengan bandit, sungguh baru pertama kali ini ku dengar. Aku jadi ingin tahu apa yang menjadi dasar pikiranmu ini. Kau tahu menjadi bandit melulu berdasarkan kekuatan dan kekerasan saja, Kalau kepandaian kalah tinggi, Paling-paling kepala terpenggal dan habis perkara, tutur libu. Sebaliknya menjadi piausu selain harus berkepandaian cukup, Bahkan makan hati. Dia perlu mempunyai hubungan luas dengan kalangan hitam maupun putih, Harus bisa mengatur segala sesuatu, Bila mana hari raya atau tahun baru tidak boleh lupa antar kado, Kurang sedikit saja atau melupakan satu orang pun bisa menimbulkan kesulitan. Sudah sekian puluh tahun aku bekerja di bidang ini, Banyak juga sengketa yang kualami sungguh boleh dikatakan sudah lelah lahir dan batin. Selama beberapa tahun terakhir ini di dunia kangau muncul pula beberapa tokoh kelas tinggi kalangan hitam yang buru-buru ingin mendapat nama, Maka sering main sikat saja tanpa pandang bulu. Tahun yang lalu aku mengawal sendiri satu partai barang kesengtoh dan kepergok seorang bandit yang bekerja seorang diri dan tidak ku kenal asal-usulnya, Hampir saja aku terjungkal di tangannya. Setelah kupikir pergi datang, akhirnya kuputuskan sebelum terjungkal habis-habisan, Lebih baik kutiru seperti loto aci saja dan mengundur diri sebelum kasib. Caramu ini tampaknya cukup bijaksana, aku tidak berani lagi mencegah niatmu, Ujaren yeoto akoh dengan tertawa. Tapi entah calon penggantimu apakah sudah kau pilih atau belum? Justru dalam hal inilah timbul kesulitan, kata wibu. Oh kesulitan apa tanyain yeoto akoh. Kau tahu sejarah Chinwan Piao Kiok, entur wibu. Pendiri perusahaan ini semula terdiri dari dua pesro, Seorang adalah halmarhum mayahku, seorang lagi adalah guru silat tekin. Kira-kira 20 tahun yang lalu, Chukin tersangkut perkara kawanan pemberontak di Siow Kim Jong-un dan menjadi buronan pemerintah, Untunglah di bawah pimpinan adikmu Chinwan Piao Kiok tidak sampai tersangkut urusan itu. Ya, ku tahu, kata niyeoto akoh. Justru pada waktu itulah Bin Sing Leong diperkenalkan adikku dan dipekerjakan di Piao Kiok ini. Sesudah Bin Sing Leong masuk perusahaan ini, Belum sampai dua tahun kedudukannya sudah menanjak menjadi wakil pemimpin umum dan sehagai wakilku, tutur wibu. Loto Aci tentunya engkau pun paham, Hal ini bukan disebabkan ilmu silatnya tinggi maka dipilih menjadi wakilku. Ya, ku tahu urusan ini adalah karena tanda hormatmu kepada adikku, kata Toa Koh. Engkau hanya menjawab tepat sebagian saja, Loto Aci, ujar wibu. Oh, apa masih ada alasan lain, tanya Toa Koh. Soalnya Tekin tersangkut perkara pemberontakan dan buron, sejauh itu tidak ada kabar beritanya. Padahal Chinwan Piao Kiok didirikan oleh keluarga Ten dan Hon, modal gabungan. Dengan perginya Tekin, andilnya dalam perusahaan ini lantas menjadi kehilangan pemiliknya, tutur wibu. Nyo Toa Koh sudah menduga apa maksud cerita orang, Ia sengaja tanya lagi, memangnya ada sangkut pelaut apa antaran urusan ini dengan kenaikan pangkat bin Sing Leong. Masa adikmu tidak pernah bercerifa padamu tanya wibu. Kukira sudah lama kau tahu urusan ini. Tahu apa Toa Koh menegas. Begitu Tekin kabur, adikmu lantas menjadi peseru terbesar Chinwan Piao Kiok ini, tutur wibu. Masa begitu heran juga wibu. Dia tidak pernah bicara hal ini denganku. Memangnya kira bagaimana dia mewarisi hak Tekin itu? Sesudah Tekin buron, pihak pemerintah lantas memutuskan dosanya yang berkomplot dengan kaum pemberota itu. Mestinya Chinwan Piao Kiok yang sukar terhindar dari tuduhan semua itu berkat usaha adikmu dengan pihak yang berwajib sehingga perkara ini dibekukan dan tidak diusut, maka Piao Kiok ini dapat bertahan sampai sekarang. Tapi apa yang dikatakan dibekukan hanya tuduhan pemerintah kepada Tekin tidak diumumkan saja secara terbuka, sedangkan haknya sebagai peseru Piao Kiok ini harus berganti tangan. Sebagai orang yang menyingkap perkara ini, juga orang yang berusaha membebaskan Piao Kiok dari pengusutan maka sesudah urusan beres secara otomatis dia lantas menggantikan Tekin sebagai peseru Piao Kiok ini. Toa Koh berkerut kening katanya, jika demikian jadi dia mengangkangi hak Tekin secara paksa, pantas dia tidak berani memberitahukan hal ini kepadaku. Pada 20 tahun yang lalu wataku jauh lebih keras daripada sekarang, bila manaku tahu hal ini ketika itu pasti tidak kuizinkan dia berbuat demikian. Han Wibu tersenyum getir, katanya, malahan waktu itu adikmu berlagak ogah-ogahan, kami sampai memohonnya dengan sangat baru dia mau menjadi peseru Piao Kiok ini. Cuma urusan ini menyangkut perkembangan perusahaan Chin. Wan Piao Kiok, maka kedudukan adikmu dalam perusahaan sampai sekarang belum diketahui orang luar. Toa Koh menggut-manggut, katanya, ya, ku paham, bila mana diketahui orang Kango bahwa seorang perwira pasukan pengawal menjadi peseru besar Chin Wan Piao Kiok, mungkin perusahaan ini akan dipandang hina oleh orang persilatan. Andil yang dikuasai adikmu tidak sedikit, seluruhnya ada 60%, tutur Wibu. Tadi kau bilang keluarga T dan keluarga Han kalian kongsi mendirikan Piao Kiok ini, dengan sendirinya andil kalian separoh-separoh, lalu kelebihan satu bagian adikku itu diperoleh dari siapa tanya Toa Koh. Wibu tersenyum gictir, tuturnya, akulah yang memberikan kepadanya sebagai tanda terima kasih atas bantu aunya yang telah sudi menyelamatkan Piao Kiok ini dari pengusutan pihak yang berwajib, jadi aku yang memberikan secara sukarlah dan bukan dia yang minta padaku, cuma aku pun mendapat isyarat dari Pak Kiong Bang yang menjadi komandan pasukan pengawal kota Raja waktu itu dan kemohon adikmu sudi menerima. Ia merandek, lalu menyambung, selaku pemegang andil terbesar Chinwan Piao Kiok, bila dia mengutus murid tertua Bin Sing Leong menjadi wakilku, hal ini sudah cukup menghormati aku. Kalau tidak, umpama dia minta kuangkat Bin Sing Leong sebagai Cong Piao Tao, terpaksa harus ku serahkan juga kedudukanku ini kepadanya. N.I.O. Toh aku menghela nafas, katanya, mempunyai adik semacam itu, sungguh aku merasa malu. Cuma, sekarang Bin Sing Leong sudah menjadi pembesar, urusan Piao Kiok tentu boleh kau atur dengan kuasa penuh. Tidak, kata Wibu. Sekarang dia ingin kembali ke Piao Kiok lagi. Bahkan tidak cuma menghendaki wakil Cong Piao Tao saja. Habis dia minta kedudukan apa tanya N.I.O. Toh aku. Bicara sampai di sini kelihatan Song Peng Ki dan Oh Lian Pui sudah datang. Segera Wibu berkata pula, nah, silakan Loto Aci tanya sendiri kedua supitmu. N.I.O. Toh aku lantas tanya, kabarnya beberapa hari yang lalu kalian dicari Bin Sing Leong dan kalian dijanjikan berbagai fasilitas, memangnya fasilitas apa saja? Bin Suko bilang, nanti kami akan diangkat menjadi wakil Cong Piao Tao perusahaan ini, tutur Song Peng Ki. Oh, berdasar Kin apa dia dapat mengangkat kalian sebagai wakil Cong Piao Tao tanya Toh aku. Katanya tidak lama lagi dia akan bekerja lagi di Piao Kiok dan menjadi Cong Piao Tao, diharap kami mendukungnya, tutur Roh Lian Kui. Kiranya dia menghendaki kalian menjadi begundalnya, kata Toh aku, secara mendadak kalian akan diangkat menjadi wakil pemimpin perusahaan pengawalan paling besar di kota raja ini, Sungguh fasilitas yang diberikannya kepada kalian memang tidak sedikit. Cepat Peng Ki dan Lian Kui menjawab, Sukoh, Bibi Guru, berapa bobot kami tentu Sukoh sendiri cukup maklum. Mana kami berani sembarangan menerima kebaikan Toa Sukoh itu? Bicara sejujurnya, kami pun penasaran bagi Cong Piao Tao. Bila mana Toa Sukoh jadi ambil alih tugas pimpinan Chin Wan Piao Kiok hanya saja kami tidak berani ikut bicara. Mengapa tidak berani bicara tanya Toa Kok? Peng Ki berdua menjawab dengan gelagapan, mengenai ini, sungguh kami kami tidak. Ya, tahulah aku, kata Toa Kok. Tentu Sin Hang bilang kepada kalian bahwa guru kalian yang mengambil keputusan begitu, bukan? Peng Ki dan Lian Kui menunduk tanpa bersuara, diam berarti membenarkan. Menurut kebiasaan perusahaan Piao Kiok besar, calon Cong Piao Tao harus orang lama yang sudah berpuluh tahun berkecimpung di bidangnya, selain ilmu silatnya harus tinggi, juga diperlukan pergaulan yang luas. Demikian tutur Han Wibu. Dengan begitu barulah akan mendapatkan dukungan anak buah dan perusahaan dapat berkembang. Tapi sangat jauh bagi Bin Sing Leong untuk memenuhi persyaratan itu, kata Toa Kok. Namun menurut peraturan, calon Cong Piao Tao selain harus mendapat dukungan para kerabat perusahaan, yang lebih penting calon itu harus disetujui dulu pihak pemegang andil perusahaan, juga harus seorang tokoh yang terhormat di dunia persilatan. Jelek-jelek Bin Sing Leong kan pernah menjabat wakil Cong Piao Tao selama dua tahun di sini, jika adikmu selaku pemegang saham mencalonkan dia untuk menggantikan diriku kan tidak dapat ku tolak dia. Lantas maksudmu mengundangku ke sini, apakah ingin minta bantuanku untuk mencegah pencalonan Bin Sing Leong menjadi Cong Piao Tao di sini, begitu? Bukan maksudku hendak menyatakan sutitmu itu tidak sesuai untuk menjabat Cong Piao Tao di sini, soalnya dia sekarang adalah perwirahan Lim Kun, sekalipun dia mengundurkan diri dari jabatannya, lalu pindah ke sini dan memimpin perusahaan ini, namun belah hal ini diketahui kawan Kang Ngong, tentu Piao Kiok akan dipandang hina oleh mereka. Tidak perlu kau beri penjelasan padaku, kata Toa Koh. Biar ku katakan, bila kau jadikan Bin Sing Leong sebagai penggantimu, maka engkau pun akanku pandang hina-dina. Wibu bergirang, ah lo Toa Chi, jadi engkau mau membantuku mencegah adikmu melaksanakan kehendaknya ini. Bukannya aku tidak mau membantu, soalnya biarpun ku bicara dengan dia tetap tidak berguna, ujar Toa Koh. Ai, tentunya lo Toa Chi tidak sengaja menolak permohonanku, kata Wibu. Kakak perempuan serupa Ibu, apalagi adikmu memang dididik oleh kakaknya yang merangkap menjadi kewajiban Ibu, engkau yang telah membesarkan dia, mustahil dia tidak tunduk kepada ucapanmu sedangkan Bin Sing Leong tidak lain hanya boneka adikmu. Asalkan adikmu menarik kembali keputusannya, mau tak mau Bin Sing Leong akan mundur teratur. N.Y.O. Toa Koh tidak ingin orang lain mengetahui perselisihan antar anggota keluarganya, terpaksa ia menjawab, baiklah, ku terima permintaanmu untuk ikut campur urusan ini, tapi hendaknya jangan kau pedulikan kira bagaimana akanku lakukan. Untuk itu aku ingin tahu dulu, apakah sekarang engkau sendiri sudah mempunyai calon Chong Piao Tau pilihanmu? Ini, ini Hon Wibu tergagap. Aneh, kenapa begini caramu bicara? Memangnya ada sesuatu yang kau khawatirkan tanya Toa Koh. Sukoh, tiba-tiba pengki menimberungi kami yang bekerja di sini, kecuali terhadap Hon Chong Piao Tau, orang yang paling kami kagumi dan hormati sekarang ialah Hiu Hu Chong Piao Tau, bahwa Hon Chong Piao Tau bermaksud mengundurkan diri, serempak kami mendukung Hiu Hu Chong Piao Tau sebagai penggantinya. Wakil Chong Piao Tau yang kau maksudkan itu apakah Hiu Tian Lan adanya tanyaan Ieo Toa Koh? Oh, betul, jawab pengki. Hiu Hu Chong Piao Tau ini tak lain tak bukan juga menantu kesayangan Hon Chong Piao Tau. Nyeo Toa Koh baru tahu duduknya perkara, ucapnya dengan tertawa, Ah, tahulah aku. Han tua, rupanya kau khawatir orang menuduhmu mengangkat orang kepercayaan sendiri, begitu bukan? Orang lain takkan punya anggapan begitu, jika ada tentu datangnya dari Biksuko, ujar pengki. Sebenarnya jabatan wakil Chong Piao Tau saja tidak ingin ku berikan kepada menantuku, tapi lantaran beberapa kali dia berjasa bagi perusahaan, mau tak mau harus ku beri promosi kepadanya, tutur libu. Tapi bila sekarang ku angkat dia sebagai penggantiku, mungkin adikmu akan menyangka aku sengaja berebut kedudukan dan menarik keuntungan dengan dia. Coba pikir, dia penujui muridnya untuk menggantikan diriku, sekarang ku pilih menantuku sendiri, kan lama mementingkan pihak sendiri? Tampaknya memang begitu, tapi sesungguhnya tidak sama, ujar Toa Koh. Ilmu silat dan kehormatan Bin Sing Leong mana dapat dibandingkan dengan Hiu Tian Lan. Apapun juga kan lebih baik menghindari komentar orang yang tidak-tidak, kata wibu. Maka menurut pandanganku masih ada seorang calon lain, entah lo Toa Chi setuju atau tidak. Aneh juga, calon pilihanmu untuk perusahaanmu sendiri, kenapa perlu minta persetujuanku tanya Toa Koh dengan tertawa. Soalnya calon pilihanku ini perlu mendapatkan anggukanmu, kata wibu dengan tersenyum. Dengan begitu baru mungkin dia mau menjadi Cong Piau Tau kami. Bila mana engkau tidak mengizinkan, kemungkinan yang kuharapkan bisa jadi akan gagal sama sekali. Sesungguhnya siapa yang kau maksudkan tanya Toa Koh dengan heran. Iyalah putramu, kata wibu. Ah, kenapa timbul pikiranmu yang lucu ini, mana sekiat mampu memikul tugas berat ini kata Toa Koh. Aku justru menganggap cuma dia yang sanggup memikul tugas perusahaan, ujar Han wibu. Putramu pernah bertempur sama kuat dengan Kuanteng Tai Hiap Utibeng, hal ini sudah tersiar luas di dunia Kang Ong. Bicara tentang kebesaran nama dia lebih dari cukup untuk menjabat Cong Piau Tau sebuah Piau Kiok. Tapi Chinwan Piau Kiok bukanlah Piau Kiok biasa, melainkan Piau Kiok paling besar di kota raja ini, kata Toa Koh. Oh, justru lantaran Chinwan Piau Kiok, maka baru cocok Cong Piau taunya dijabat oleh putramu, kata wibu mantap. Ya, kupaham maksudmu, tentu hal ini disebabkan pemegang saham terbesar perusahaanmu ini adalah paman sekiat, begitu bukan? Memang, keponakankan lebih dekat daripada murid, ditambah lagi hal ini diusulkan olehmu sendiri kepada adikmu, tentu dia sungkan untuk menolak. Dan bila jadi putramu menjadi penggantiku, segalanya tidak perlu ku kuatirkan lagi. Oh, memangnya kau percaya penuh sekiat takkan membantu pamannya mencaplok seluruh perusahaanmu ini, tanya Toa Koh. Sedikit banyak cukup ku kenal pribadi saudara sekiat, kata wibu dengan tertawa. Ku yakin dia tidak dapat dipersamakan dengan Bin Sing Leong. Apalagi dia adalah anak didikmu sendiri, ibu baik tentu mengeluarkan anak bagus, bila tidak ku percaya dia akan sama saja aku tidak percaya padamu. Dan kalau aku tidak percaya padamu, untuk apa ku undang engkau datang kemari untuk memberi kehadilan? Huh, tidak perlu kasanjung puji diriku, jawab Toa Koh dengan tertawa. Terus terang ku katakan padamu. Sekiat dan pamannya tidak mungkin cocok. Sekiat tidak akan membonceng nama pamannya sebaliknya pamannya juga takkan percaya kepada sekiat. Jika engkau mengemukakan gagasan ini tentu adikmu akan menurut, ujar wibu. Tidak, kata Toa Koh. Pertama sesuai dengan wataku yang keras, jelas aku tidak suka kepada perbuatan adikku dan dengan sendirinya takkan ku minta dia mengangkat anakku, seumpama aku mau minta persetujuannya, sekiat juga takkan datang kemari, sebab sudah sekian lamanya dia pergi. Aku sendiri tidak tahu saat ini berada di mana dan kapan akan pulang. wibu rada kecewa, katanya, jika demikian terpaksa usulku ini dianggap tidak pernah ada. Biarlah kugunakan caraku sendiri saja, ujar Toa Koh. Menurut pendapatku, sebaiknya menantumu saja diangkat sebagai penggantimu. Bolehkah sekarang juga suruh dia menemuiku? Selagi hon wibu merasa ragu, tahu-tahu menantunya, yaitu hiu Tianlan sudah datang tanpa dipanggil. Aha, sungguh kebetulan, baru disebut orangnya sudah muncul, kata Toa Koh. Maaf jika wampu mengganggu, kata hiu Tianlan. Han wibu merasa heran juga hiu Tianlan datang tanpa dipanggil, padahal ia sudah memberi pesan kepada penjaga agar orang lain dilarang masuk tanpa izinnya. Tapi ia pun tidak enak untuk menegur menantu sendiri, segera ia berkata. Boleh kau duduk, memang sedang hendak kupanggilmu. Tianlan melengak, tanyanya, Suhu, apakah Hengka sudah tahu hal ini? Wibu menjadi heran juga, ia balas tanya, hal apa? Di luar ada seorang tamu yang minta kita mengawalkan barangnya, tutur hiu Tianlan. Tamu ini kelihatan rada aneh. Baru sekarang wibu dan Toa Koh tahu kedatangan hiu Tianlan ini karena ada urusan lain, dengan kening bekernyit. Wibu berkata, urusan perusahaan boleh suruh Liko Ansu melayaninya. Justru Liko Ansu tidak tahu kera bagaimana melayani tamu aneh itu, maka dia minta petunjuk kepada Cong Piao tahu, tutur Tianlan. Oh, jika begitu coba jelaskan, syarat berat apa yang dikehendaki tamu itu tanya wibu. Syaratnya sih tidak berat, cuma rada aneh, lapor Tianlan, dia tegas-tegas menyebut nama dua jago pengawal kita dan minta mereka yang mengawalkan barangnya. Menurut peraturan perusahaan pengawalan barang, setiap tamu boleh menunjuk nama jago pengawalnya terkecuali Cong Piao tahu sendiri. Tamu demikian biasanya pasti sudah kenal seluk-beluk Piao Kiok ini dan kenal jago pengawal mana yang berkepandaian tinggi dan bergaul luas, demi keselamatan barang kawalannya maka jago pengawal yang dikaguminya itu diminta turun tangan sendiri. Cuma meski berlaku peraturan begitu di perusahaan pengawalan, namun selama ini Chinwan Piao Kiok tidak pernah menerima order pekerjaan begini. Hal ini disebabkan, pertama Chinwan Piao Kiok adalah perusahaan pengawalan nomor satu di Kota Raja, asalkan panji perusahaan sudah dipasang, setiap jago pengawalnya dapat menjelajah kemanapun tanpa gangguan. Selain itu, menurut peraturan, bila mana menunjuk jago pengawal, biayanya harus bertambah lipat. Maka Wibu Lantas bertanya, kedua Piao Su siapa yang ditunjuknya? Iyalah kedua adik Peng Ki dan Lian Kui, tutur Tian Lan. Keterangan ini membuat Song Peng Ki dan Oh Lian Kui samat terkejut, seru mereka, hah, jelas kedua tamu ini sengaja mencari gara-gara kepada kami. Hendaklah maklum pengalaman Peng Ki dan Lian Kui belum banyak, nama mereka belum terkenal, di dunia perusahaan pengawalan juga termasuk orang baru, bicara tentang ilmu silat dan nama jelas mereka tidak masuk hitungan. Pantas kau bilang kedua tamu itu rada aneh, kata Toa Koh kemudian. Dan tampaknya memang rada aneh. Hektometer, jangan-jangan tamu ini menghargai kalian lantaran mengingat kepada gurumu. Sesungguhnya macam apa tamu itu? Dan barang apa yang akan dikirim tanya Wibu? Dia berdandan sebagai Kong Chu Perlente, usianya masih sangat muda, tampaknya belum ada 20, tutur Tian Lan. Barang yang ditanggungkan kepada kita adalah barang rahasia, yang penting dia bersedia memberi biaya seribu tahil emas. Barang kawalan umumnya dibagi menjadi barang terang dan barang gelap atau rahasia, artinya tidak dijelaskan barang apa yang ditanggungkan itu. Honorarium untuk barang kawalan terang tentu saja menurut tarif umum yang berlaku sesuai jenis barangnya. Sedangkan barang kawalan yang dirahasiakan pihak Piau Kiyok tidak perlu tahu apa jenis barang kawalannya, barang rahasia itu terdiri dari benda mestika dan ditutup rapat serta disegel. Biaya pengawalan ditentukan menurut perundingan, dan serbagai harga tanggungan adalah 1 banding 10, artinya bila biaya pengawalan seribu tahil emas bila barang. Dibegal dan hilang maka pihak Piau Kiyok harus ganti rugi 10 kali hepat, jadi 10 ribu tahil emas. Keruan Hon Wibu terkejut, katanya, sungguh luar biasa, biarpun seluruh kekayaan Chinwan Piau Kiyok juga tidak ada 10 ribu tahil emas. Jika begitu, biarlah ku jawab dia bahwa kita tidak menerima barang kirimannya ini, begitu tanya Tianlan. Wibu menggeleng kepala, katanya, nanti dulu, selama ini Chinwan Piau Kiyok tidak pernah menolak rezeki yang disodorkan kepadanya. Urusan ini bukan soal honorarium melulu, melainkan kita harus jaga gengsi, harus jaga nama baik dan merk Chinwan Piau Kiyok, paham tidak? Ya, ku paham, justru lantaran malah Li Koansu dan aku merasa serba sulit untuk menghadapi mereka, kata Tianlan. Cuma, setelah dia menunjuk kedua adik Oh dan Song sebagai pengawal, rasanya memang rada. Tanda petik. Tidak perlu bicara tergegap, kata Toa Koh. Padahal bukan cuma kalian saja, aku sendiri pun tidak percaya bila mana barang kawalan penting diserahkan kepada kedua sutitku. Sudahkah Li Koansu berunding dengan dia dan minta dia menunjuk Piau Su yang lain tanya Wibu? Sudah, malahan aku sendiri mendapat malu, tutur Tianlan. Mendapat malu bagaimana tanya Wibu pula. Li Koansu mengusulkan aku yang tampil sebagai pengawal dan menjelaskan aku adalah wakil Cong Piau atau perusahaan ini, kata Tianlan. Siapa tahu tamu itu malah berolok dan menyindir. Oh, dia memandang rendah pada muftahnya Wibu, dari ucapannya ini jelas ia sendiri cukup menghargai menantu kesayangan Wia ini. Tianlan bertutur pula, ia menyatakan bahwa yang diutamakannya bukan cuma nama kosong belaka melainkan kepandayan sejati. Ia bilang wakil Cong Piau tahu di sini mungkin bukan manusia yang cuma bernama kosong saja, tapi sebelum dikenalnya, yang dipercaya hanya kedua Piau Su yang telah ditunjuknya itu. Apakah kau hadir pada waktu dia bilang begitu tanya Wibu? Tidak, aku berada di ruang dalam tapi semuanya. Ku dengar dengan jelas, jawab Tianlan. Menergar itu, tentu saja engkau penasaran bukan tanya Wibu dengan tertawa. Masa tidak sahut Tianlan? Kemudian si Kuansu masuk dan berunding denganku, ku bilang bila mana tidak ada larangan Piau Kiok agar tidak boleh bertengkar dengan pihak tamu, sungguh aku ingin mencobanya langsung. Tapi Li Kuansu mencegah agar jangan semelarangan ku coba dia. Mengapa Li Kuansu bicara begitu tanya Wibu pula? Sebab dia bilang ilmu silat pemuda itu sukar diukur, selaku. Wakil pemimpin umum perusahaan, bila kecundang, tentu nama baik akan runtuh, tutur Tianlan. Tergerak hati N.Y.O. Toa Koh, tanyanya, dari mana dia tahu ilmu silat pemuda itu sukar diukur? Meski kepandaian Li Kuansu Ksmi ini tidak tergolong kelas 1, tapi pandangannya memang lain daripada yang lain, tutur Tianlan. Bicara sampai di sini, tiba-tiba di luar ada orang berseru, Cong Piau tahu, ada urusan hendak kulaporkan. Orang itu berseru di luar, namun suaranya seperti bergema di tepi telinga setiap pendengarnya. Tentu saja N.Y.O. Toa Koh melengat, pikirnya. Tidak lemah juga lekang orang ini, entah siapa dia. Kembali datang lagi seorang yang baru disinggung dan segera muncul orangnya, kata Wibu dengan tertawa, itu dia Li Kuansu silakan masuk Li Kuansu. Maka terlihatlah masuk seorang lelaki bermuka burik, lebih dulu ia memberi hormat kepada N.Y.O. Toa Koh, lalu berkata, sudah lama tidak berjumpa, Toa Koh, semoga engkau sehat-sehat saja. Eh, Li Burik, kiranya kau, seru Toa Koh. Mengapa engkau tidak menjadi copet lagi, tapi menjadi pegawai Piau Kiok? Si Burik Sili itu menyengir, jawabnya, habis menjadi pencopet terlalu banyak saingan, terutama si Tio Gembira yang sukar ditandingi, terpaksa aku ganti profesi. Kiranya Li Burik ini adalah si copet sakti nomor dua di dunia ini, sudah lama terkenal kepandainya merogoh saku orang tanpa diketahui pemiliknya, dia juga mahir ilmu merias muka. Belasan tahun yang lalu Li Burik pernah berlomba dengan Tio Gembira, dalam hal kepandainya mencopet Li Burik memang kalah cekatan sedikit daripada Tio Gembira, tapi soal menyamar justru Li Burik terlebih hebat. Kedua orang yang sama profesinya itu merasa sangat cocok satu sama lain, mereka bertukar pikiran dan terikat menjadi sahabat baik. N.Y.O. Toa Koh sendiri dahulu pernah dipermainkan oleh Tio Gembira, waktu itu Li Burik yang telah membantunya sehingga mengurangi kesukarannya. Maka bibi besar kita ini berkesan baik terhadap si Burik. Oh, rupanya kalian sudah lama kenal, kata Han Wibu kemudian. Jika begitu urusan tambah lebih baik. Li Ko Ansu, tamu itu belum pergi bukan? Apakah perlu aku tampil sendiri untuk melayani dia? Li Burik menjawab, tamu itu masih menunggu di luar, sementara ini sudah ku sabarkan dia, mungkin takkan timbul perkara. Maka ingin ku laporkan dulu suatu urusan penting lain. Oh, ada urusan lain apalagi tanya Wibu. Bin Sing Leong mengiring orang kemari dan mengundang Pengki dan Lian Kui ke rumahnya, tutur Li Burik. Dengan serba susah Pengki berkata, Ai, entah soal sulit apapula yang hendak Toa Sukoh berikan kepada kami. Coba Sukoh, kami harus penuhi panggilannya atau tidak? Pergi saja, kenapa tidak kata Toa Koh, biar ku pergi bersamamu. Tapi tamu itu minta mereka mengawal barangnya, lalu kira bagaimana melayaninya ujar Tian Lan. Akanku selesaikan dia, kata Toa Koh. Lekas Wibu menyela, maksud baik lo Toa Chi sungguh harus dipuji, cuma urusan Piyo Kiyo kami ini, ku kira. Oh, engkau tidak ingin ku ikut campur urusan Piyo Kiyo kalian tanya Toa Koh. Harap lo Toa Chi jangan salah paham, kala Wibu. Kami hanya tidak ingin membuat marah tamu itu, kecuali dia memang sengaja mencari perkara, tentu lain persoalannya. Keparat itu sengaja menunjuk Piyo Sukroco tanpa menghiraukan Piyo Su lain yang sudah terkenal, Jelas dia sengaja mencari perkara, masa kau bilang tidak? Ya, tujuannya memang harus diragukan, kata Wibu. Cuma dia menyewa jago pengawal kita menurut peraturan, terpaksa kami harus meladeni menurut aturan juga, untuk itu kami akan mencari akal untuk mengenyahkan dia. En Yeo Toa Koh merasa kurang senang, katanya, Baik, jika begitu silakan kau cari akal, namun ku kira Bin Sing Leong tak dapat menunggu lagi lebih lama. Han Wibu berpaling dan tanya Li Burik, Li Ko An Su, apakah sudah kau coba kepandayan tamu itu? Mana ku berani melanggar peraturan Piyo Kiyo jawab Li Burik. Menurut cerita Tian Lan, agaknya sudah kau ketahui betapa kepandayanya, kata Wibu. Hanya berdasarkan penglihatanku saja, entah tepat tidak, untuk itu diharap Chong Piyo Tau sendiri yang menentukannya, jawab Li Burik. Sebentar akan ku temui dia, coba uraikan dulu pandanganmu, kata Wibu. Menilai orang harus dimulai dari matanya, tutur Li Burik. Sinar matu orang ini mencorong dan sangat berbeda daripada orang biasa. Betul, setiap orang yang menguasai kungfu tinggi kebanyakan bersinar matu, tajam, tapi melulu ini saja tidak dapat menentukan kegalanya, ujar Wibu. Tapi bila ditambah lagi sesuatu keistimewaannya rasanya hampir dapat memastikan kehebatannya, tukas Li Burik. Ada keistimewaan apalagi Tauya Wibu. Dia tidak menemui kita dengan wajah aslinya, untuk hal ini aku yakin takkan keliru, tutur Li Burik. Maksudinu dia menyamar tanya Wibu. Ya, engkau adalah ahli rias, bila bocah itu main menyamar, tentu saja sukar mengelabdoe pandanganmu. Menurut dugaanku, besar kemungkinan dia bukan kaum krocoh, kata Li Burik. Karena khawatir dikenali orang, maka dia menyamar. Menurut pandanganmu, apakah usianya yang sebenarnya jauh lebih tua daripada samarannya tanya Nye Oto Akoh tiba-tiba? Menurut cerita Tianlan tadi, usianya kira-kira cuma tahun 2020-an. Betul, bila mana benar dia tokoh yang sudah ternama, tentu takkan berusia semudah itu, ujar Wibu. Tak terduga Li Burik lantas menjawab, menurut pandanganku usianya justru lebih muda daripada samarannya, mungkin sekali belum ada 20 tahun. Dan disinilah letak keandahan yang ku herankan. Bila tidak salah pandanganku, tenaga dalamnya justru menyerupai tokoh yang mempunyai latihan selama 30 tahunan. Oh, bisa terjadi begitu, kata Tianlan dengan heran. Memangnya dia sudah berlatih kungfu sejak masih berada dalam kandungan ibunya? Tapi bisa jadi pandanganku keliru, untuk itu silakan Chong Piao tahu menilainya sendiri, ujar Li Burik. Wibu berpikir sejenak, katanya kemudian, ku percaya penuh kepada pandanganmu. Jika demikian, maksud tujuan kedatangan pemuda ini menjadi lebih sukar dijajaki. Begini saja, Pengki dan Lian Kui tetap pergi menemui Toa Suhengmu tesuai rencana dan tamu muda ini biar kulayani sendiri. Sung Pengki dan Oh Lian Kui mengiakan, lalu mereka tanyain yeo Toa Koh, Sukoh, engkau akan pergi bersama kami atau biarkan kami berangkat lebih dulu? Aku justru menghendaki kalian tunggu sebentar lagi, jawab Toa Koh mendadak. Eh, hantua, aku jadi ingin tahu orang macam apakah anak muda itu, habis itu baru akan kuputuskan tindakan selanjutnya. Adakah tempat yang dapat kugunakan mengintip agar tidak diketahui bocah itu? Ada si ya ada, cuma, apakah yang akan diputuskan oleh Loto Aci tanya Wibu? Jangan khawatir jawab Toa Koh dengan terfawa. Tidak nanti ku bikin susah tamu kalian, jika sudah kuihat, bisa jadi akan kuizinkan kedua sutipku ini menerima permintaannya untuk mengawal barangnya. Wibu melengak, katanya, jadi maksudmu, engkau merasa yakin akan mampu melihat asal usul bocah ini? Aku tidak merasa pasti mampu, tapi aku pun tidak bermaksud setelah mengetahui dengan pasti dia memang orang baik, lalu kuizinkan Pengki dan Lian Kui mengawalkan barangnya. Cuma saja ku minta engkau menyerahkan urusan ini kepadaku untuk memutuskannya. Wibu tidak tahu apa kehendak orang, tapi mengingat meski julukan orang adalah Kuan Im bertangan pedas, dengan pengalaman Kang Ngong selama berpuluh tahun, rasanya takkan sembarangan bertindak. Setelah berpikir sejenak, lalu ia berkata, Baiklah, nasib Chin Wan Piao Kiok selanjutnya ku serahkan kepada Loto Aci, Kera bagaimana baiknya urusan ini boleh kau kerjakan saja. Terima kasih atas kepercayaanmu kepadaku, kata Toa Koh. Sekarang boleh kita berunding dulu. Sebentar hendaknya kau kerjakan menurut keputusanku. Sesudah berunding, Niyo Toa Koh bersama Pengki dan Lian Kui lantas bersembunyi di suatu ruangan belakang kamar tamu, ruangan itu terletak di atas loteng yang dapat memandang dengan jelas keadaan di kamar tamu, sebaliknya sukar pihak tamu akan melihat mereka. Han Wibu sendiri lantas menuju ke ruang tamu bersama Liburik. Kongcu muda berdan dan perlente itu tampaknya agak gelisah menunggu, begitu melihat Liburik muncul, seketika ia berkerut kening dan menegur, kenapa tidak mempertemukan aku dengan Song dan Oh berdua Piao Su kalian? Dari ucapan orang, Wibu pikir jelas orang sudah kenal Pengki dan Lian Kui. Namun ia berlagak tidak tahu dan diam saja. Dengan tertawa Liburik lantas menjawab, Ku perkenalkan dulu, inilah Hon Toa ya, Chong Piao Tau kami. Chin Wan Piao Kiok adalah perusahaan pengawalan nomor satu di Kota Raja, kedudukan Chong Piao Tau tentu sangat terhormat, sekalipun ketua sesuatu golongan atau perguruan. Ternama juga merasa segan bila berhadapan dengan Hon Wibu. Siapa tahu anak muda ini seperti tidak mengacuhkannya, jawabnya dengan hambar, Han Chong Piao Tau sendiri menemuiku. Sungguh suatu kehormatan besar bagiku. Cuma yang ku minta adalah pengawalan barangku oleh kedua Piao Su kalian, tidak berani ku harapkan jasa Chong Piao Tau sendiri. Meski dia bilang mendapat kehormatan besar, padahal sikapnya justiu sangat kaku. Diam-diam Hon Wibu mendongkol juga, namun dia sengaja tersenyum dan berucap, Oh, apakah tidak boleh jika ku tampil sendiri mengawal barangmu? Tidak berani ku harapkan jasa Chong Piao Tau, cukup ku minta peraturan umum yang berlaku saja di dunia perusahaan pengawalan, kata pemuda itu. Betul juga, menurut peraturan memang pemberi order boleh menunjuk Piao Su yang dikehendaki, tapi kan juga bisa dikecualikan. Ku tahu, hanya dalam dua keadaan saja harus dikecualikan, kata pemuda itu. Pertama, kalau Piao Su yang diminta itu tidak berada di tempat. Kedua, bila Chong Piao Tau memutuskan mereka dilarang mengawal. Tapi bila disebabkan keadaan kedua ini, Chong Piao Tau harus mengemukakan alasan yang cukup melalui orang yang dapat dipercaya. Kalau tidak, Chong Piao Tau dan Piao Su yang ditunjuk itu yang harus meninggalkan kedudukannya. Tampaknya Anda memahami benar peraturan yang berlaku di dunia Piao Kiok, kata Wibu. Dan Li Kuan Su kalian tadi sudah mengatakan padaku bahwa Song dan Oh berdua Piao Su berada di sini, kata pula pemuda perlente itu. Memang betul, jawab Pui Bu. Jika begitu, jadi engkau melarang mereka mengawal barangku ini? Aku tidak bicara demikian, cuma, bila Chong Piao Tau mengizinkan mereka, maka ku harap tidak perlu buang-buang waktu lagi, kata pemuda itu. Kumohon mereka dipanggil kemari untuk berunding dengan ku mengenai tugasnya dan tidak perlu lagi ini dan itu. Kukira Anda juga tidak perlu terburu-buru, ujar Wibu. Silakan duduk dan minum dulu, biar ku beritahukan dengan pelahan. Sementara itu pelayan sudah membawakan teh panas, Wibu mengangkat poci untuk menuang teh. Poci diangkatnya tinggi-tinggi, katanya tanpa memandang cangkir, inilah teh pilihan dari Kang Sai, minum secangkir kecil saja dapat menghilangkan dahaga. Cangkir itu sudah tertuang penuh, tapi Wibu masih terus menuang. Malahan air teh sudah meluber ke permukaan cangkir, tapi aneh juga, setitik pun tidak tercecer. Padahal air teh itu dituang dari ketinggian, bila mana tenaga dalam Wibu tidak terkuasai dengan benar, tentu air teh yang meluber itu akan tumpah keluar cangkir. Tapi sekarang setitik saja tidak tercecer, siapapun dapat melihatnya bahwa Han Wibu memang sengaja pamer kekuatan, dengan alasan menyuguh teh hendak memperlihatkan kehebatan luakangnya. Sebenarnya menurut peraturan, Tiawokiok dilarang keras menguji kepandayan tamunya. Tapi pamer kekuatan sendiri, hal ini tidak pernah dilarang secara tertulis, bahkan dalam keadaan tertentu malahan dianjurkan. Sebab dengan kera demikian hati pemberi order dapat dibuat mantap, jika tamu percaya penuh barulah transaksi bisa terlaksana. Namun tujuan Han Wibu pamer kepandayan jelas bukan untuk terlaksananya transaksi. Sebaliknya maksud tujuannya justru untuk menolak dan menyuruh anak muda itu mundur teratur. Jika Liburik dapat melihat anak muda ini menguasai kungfu yang tinggi, dengan sendirinya Han Wibu juga dapat melihatnya. Meski dia tidak dapat memastikan betapa tinggi kepandayan pemuda ini, namun dapat diperkirakan pasti jauh lebih tinggi daripada Song Pengki dan Ohlian Kuwi. Dari sini tentu saja dapat ditarik kesimpulan kedatangan pemuda ini memang sengaja hendak cari perkara. Kalau tidak untuk apa dia menunjuk kedua piausu yang berkepandayan jauh lebih rendah daripada dia ini. Maka sekarang ia telah memperlihatkan lewekang sendiri yang cukup sempurna, maksudnya supaya anak muda itu tahu diri dan boleh coba mengukur kepandayan sendiri dan segala kemungkinannya. Begitulah terdengar Liburik berkata, Cangkir sudah penuh. Chons Piawutau. Baru sekarang Han Wibu berlagak menyadari hal itu, serunya, Wah, selaka, aku asik bicara, sampai lupa isi Cangkir meluber. Awas, harap tuan tamu menerima dengan hati-hati. Selagi ia hendak mengangkat Cangkir itu dan diberikan kepada tamunya, tahu-tahu pemuda itu sudah bergerak lebih dulu, katanya, Terima kasih. Berbareng kedua jarinya memegang Cangkir dan diputar sedikit. Cangkir seperti lengket saja pada jarinya dan terangkat. Han Wibu dan Liburik berpengalaman luas, tapi kalau orang memegang Cangkir itu sungguh istimewa, tanpa terasa mereka sama melomong. Ketika Cangkir mendekat mulut, sebelum menempel bibir air teh sudah terserot ke dalam mulut. Pemuda itu hanya minum setengah Cangkir saja, katanya. Eh, HM, teh sedap. Ia berkecap-kecap bibir, lalu berkata pula, pahit tanpa getir, di tengah pahit rasa manis, sungguh teh bagus. Teh bagus tidak boleh diminum ala kebau, tapi harus dirasakan dengan nikmat, sisa setengah Cangkir biar kuminum dengan kebaikan. Jika pihak Piao Kiok dilarang menguji kepandayan pihak ketamu, tapi sekarang kungfu anak muda itu sudah teruji dengan jelas. Terdengar pemuda itu berkata pula, terima kasih atas hadiah teh sedap ini. Dan sekarang tentunya Cong Piao Tau dapat memberitahukan padaku, alasan apa Song dan Oh berdua Piao Tau tidak boleh mengawal barangku. Mungkin mereka tidak dapat menerima pekerjaanmu ini, sebab kebetulan hari ini mereka ada urusan lain dan entah sampai kapan baru mereka dapat menyelesaikan tugasnya, tutur Wibu. Baru bicara, terlihat Song Peng Kui dan Oh Lian Kui melangkah masuk. Aha, tentu keduanya inilah Song Piao Su dan Oh Piao Su, seru anak muda itu. Betul, urusan pekerjaanmu itu boleh kau rundingkan dengan mereka langsung saja, kata Wibu. Setelah dia mati, Peng Kui dan Lian Kui merasa sudah kenal pemuda ini, cuma di mana sesungguhnya pernah bertemu sukar teringat. Song Peng Kui adalah Juheng, dia yang bicara lebih dulu, maaf, kelambatan kedatangan kami. Siapakah nama Anda yang mulia? Aku si Tong, jawab pemuda itu. Ia hanya menyebut si saja tanpa menerangkan namanya, hal ini makin menambah rasa sang si Hon Wibu, pikirnya, jangan-jangan dia anggota keluarga Tong dari Sujoan. Keluarga Tong di Provinsi Sujoan terkenal sebagai keluarga persilatan yang dipandang misterius. Keluarga Tong mahir membuat MG atau senjata rahasia yang direndam dengan racun, ilmu silatnya juga sangat faneh, biasanya anak murid keluarga Tong suka pergi datang sendirian dan jarang berhubungan dengan orang Kang Ou. Rasanya kami belum pernah kenal Tong Heng, entah mengapa Tong Heng justru menaruh perhatian terhadap kami tanya Song Peng Kui. Pemuda yang mengaku si Tong itu menjawab, orang terkenal namanya, pohon besar karena bayangannya. Lantaran kagum kepada nama kebesaran kalian berdua, maka sengaja ku minta kalian suka mengawal barangku. Peng Kim menjawab, Tong Heng sengaja menyanjung puji diriku, tapi kulit muka kami rasanya tidak begitu tebal untuk menerimanya. Terus terang, kedudukan kami dalam Chin Wan Piao Kiok tidak lebih cuma pegawai biasa saja dan belum pernah memikul tugas yang berat. Tiawasu serupa kami ini hanya terhitung Bu Beng Xiaokat, prajurit tak bernama atau kroco, saja. Ah, aku tidak peduli kalian ini Bu Beng Xiaokat atau tokoh terkenal, cukup asalkan aku menaruh kepercayaan kepada kepandayanmu dan semuanya tidak perlu dipikirkan, kata pemuda itu. Tapi kepandayan kami sesungguhnya memang rendah, apakah Tong Heng tidak salah informasi ujar Song Peng Kui? Oh Lian Pui lebih muda, timbul rasa ingin tahunya, ia coba tanya, selama ini kami tidak kenal Tong Heng, entah dari mana engkau mengetahui kemampuan kami. Ku datang untuk memberi pekerjaan dan bukan untuk minta ditanya, jawab pemuda itu. Pendek kata, tidak perlu kalian tanya dari mana ku terima informasi, aku cuma ingin tahu, kalian mau mengawal barang kirimanku atau tidak? Kesudian biayanya sembuh tahil emas. Anda sedemikian menghargai kami. Sepantasnya biarpun terjun ke lautan api juga harus kami bekerja bagimu, jawab pengki. Cuma sayang, hari ini kebetulan kami mempunyai tugas lain dan segera harus berangkat, susahnya tidak tahu kapan tugas kami ini akan selesai, maka maksud baik Anda terpaksa tak dapat kami terima. Dapatkah kau terangkan kalian ada urusan lain apa yang lebih penting tanya pemuda itu? Boleh, soalnya kami dipanggil Toa Suheng kami, katanya ada urusan penting, tutur pengki. Toa Suheng kalian bernama Bin Sing Leong bukan? Betul, jawab pengki terus terang, jawaban lugu ini diluar dugaan Hon Wibu juga. Terdengar pengki menyambung lagi, menurut peraturan Piau Kiok, seharusnya tidak boleh kami tolak pekerjaan langganan, tapi panggilan Suheng kami juga tidak dapat dibantah, kepergian kami pun tidak tahu makan waktu berapa lama, daripada membuat runyam urusan Anda, maka lebih baik silakan Anda mencari Piau Sulain saja. Niatku hanya memakai tenaga kalian saja, Piau Sulain pasti aku tidak mau, kata pemuda itu setelah berpikir sejenak. Tapi kami memang serba susah, ujar pengki, bila mana Anda tetap menghendaki tenaga kami, maka silakan Anda mencarikan akal yang baik bagi kami. Pemuda itu minum habis sisa teh tadi, tiba-tiba ia berkata, Kutau Suheng kalian adalah seorang pembesar, kata pribahasa, orang miskin takkan bermusuhan dengan orang kaya, orang kaya takkan bertengkar dengan pembesar. Nah, baiklah, anggap aku yang lagi sial, urusanku ini ku batalkan. Kata batal dari mulut pemuda itu sungguh di luar dugaan pengki berdua. Rupanya tanya-jawab mereka ini dilaksanakan menurut petunjuk NIO Toakoh, menurut perkiraan NIO Toakoh mungkin sekali pemuda itu masih akan ngotot minta pengawalan pengki berdua. Dengan alasan pengki tadi, mestinya pemuda itu dapat mengusulkan, misalnya bersedia menunggu beberapa hari lagi. Sesudah Song Pengki berdua menyelesaikan urusannya dengan Suheng mereka, atau mereka berdua boleh melaksanakan pekerjaan secara membagi tugas, yang seorang memenuhi panggilan Suhengnya, yang lain sementara tinggal di sini untuk berunding dengan dia. Bila mana pemuda itu ngotot minta mereka mengawal barangnya kira begitu, maka NIO Toakoh sudah mengizinkan mereka menerima tawarannya. Tak terduga, hanya suara geledeknya saja yang keras, air hujan ternyata cuma menetes saja. Begitu mereka menonjolkan nama Bin Sing Leong, anak muda itu kena digerta dan mundur teratur. Tapi dengan mundurnya anak muda itu, Han Wibu berbalik merasa terbebas dari beban berat. Segera ia berdiri dan berkati, banyak terima kasih atas penghargaan Anda terhadap piausu kami, walaupun transaksi tidak jadi kami tetap berterima kasih. Dia berdiri dengan lagak mengantar tamu. Pemuda itu juga tidak keruh lagi, ia merogoh keluar sepotong emas dan berkata, sayang tidak berhasil minta jasa baik kedua piausu di sini dan telah banyak mengganggu waktu kalian yang berharga. 50 tahi lemas ini bukanlah hadiah melainkan sekadar tanda hormatku saja. Ah, mana boleh jadi, seru pengki. Kami tidak dapat bekerja bagi Anda, tanpa berjasa mana boleh menerima hadiah. Mohon Anda suka menerimanya kembali. Pemuda itu tertawa, katanya, sedikitnya kalian sudah 2 tahun bekerja di sini bukan? Masa engkau belum lagi paham peraturan Piao Kiok? Biarpun menurut peraturan Piao Kiok juga tidak perlu bayar sebanyak ini, tukas Han Wibu. Uang pemberian tidak pada tempatnya kami tidak mau terima. Kiranya menurut peraturan Kang Ou, barang siapa minta pengawalan dengan menunjuk nama piausu yang dikehendaki, kalau urusan tidak jadi demi menghargai piausu yang ditunjuknya itu, sedikit banyak si tamu harus membayar uang kopi sekadarnya. Biasanya uang kopi ini kira-kira sama dengan 1% daripada owner yang dijanjikannya. Maka menurut perhitungan, pemuda itu cukup memberi 10 tahi lemas, padahal ini pun menurut kebiasaan saja dan bukan peraturan tertulis. Tak terduga, mendadak pemuda itu menjawab aku tidak membawa uang receh, bila mana kalian mau pakai hitungan begitu, maka bolehlah kalian memotong saja lantakan emas ini. Terkesiap Bu Ibu, pikirnya, rupanya dia hendak menguji kepandaianku lagi. Kiranya ketika pemuda itu menaruh lantakan emasnya di atas meja, sekali gabruk emas itu lantas ambles dan terjepit rata di permukaan meja. Tidak sulit bagi Han Wibu untuk mengeluarkan lantakan emas itu, tapi untuk itu diperlukan juga waktu, untuk memotong lantakan emas itu begitu saja jelas tidak mungkin terlaksana. Wah, rasanya aku tidak sempat menunggu lagi, biarlah sisanya ku titip saja di sini, ujar pemuda itu dengan tertawa. Ai, jadi manusia kan juga jangan terlalu serius dalam segala hal. Lalu ia melangkah pergi. Ketika Han Wibu menggabruk meja sehingga Kim Go An Po atau lantakan emas itu mencelap keluar dan disambarnya, cepat ia memburu keluar, namun bayangan pemuda itu sudah tidak kelihatan lagi. Tertampak di luar berhenti sebuah kereta kuda, menantunya, yaitu Hiu Tian Lan tampak berdiri di samping kereta. Wibu kenal kereta itu milik Piao Kiok, sebuah kereta yang diberi perlengkapan khusus. Tergerak hatinya, cepat ia tanya, Tian Lan, siapa yang menyuruhmu menyiapkan kereta ini? Belum lagi Tian Lan menjawab, tampak Song Pengki dan Ohlian Pui juga ikut keluar. Mereka pun buru-buru tanya Tian Lan, Kemana perginya Sukoh kami? Dia sudah berangkat, ia suruh kalian jangan menunggunya lagi, beliau yang menyuruhku siapkan kereta ini bagi kalian, tutur Tian Lan. Buat apa kereta ini? Tanya Pengki. Untuk ditumpangi kalian ke tempat Bin Sing Leong, jawab Tian Lan. Aneh Pengki menjelengik. Kenapa perlu menumpang kereta? Tanda petik. Tempat tinggal Bin Sing Leong terletak di barat kota, suatu kompleks perumahan orang gede, jaraknya dari piyok-kiok antara tujuh-delapan li, jarak sejauh ini sebenarnya tidak perlu menumpang kereta. Maka Han Wibu juga merasa heran, pikirnya, jika ingin memburu waktu, suruh mereka menunggang kudakan terlebih cepat. Terdengar Tian Lan lagi menjawab, entah, aku pun tidak tahu maksudnya. Aku cuma menuruti pesan Sukoh kalian. Boleh kau tanya dia nanti kalau bertemu? Hati Wibu tergerak, segera ia tanya, apapun lah yang dikatakan N.Y.O. Toh Ako? Dia bilang asal-usul pemuda itu sudah dapat diterkanya beberapa bagian, nanti bila beliau pulang kemari baru akan bicara dengan Cong Piao Tau, tutur Tian Lan, selain itu beliau juga menyuruh Kume-nya, payahkan pesannya kepada Song dan Oh berdua, katanya apapun yang kalian jumpai nanti hendaknya jangan khawatir dan gugup. Kalau bertemu dengan Bin Sing I Ong hendaknya jangan bilang Sukoh kalian berada di kota Raja sini. Wibu tertawa, jika dia sudah memberi pesan begini. Bolehlah kalian pergi dan tidak perlu khawatir, Eh, Tian Lan, sekali ini mungkin kita pun membonceng kehormatan N.Y.O. Toh Ako sehingga mendapat rezeki tidak kecil. Begitulah Pengki dan Lian Kui terus berangkat dengan menumpang kereta, tidak lama mereka sudah meninggalkan pusat kota yang ramai dan sampai di bagian kota yang agak sepi. Hari sudah dekat maghrib, saat itu kereta melalui tepi sebuah kolam, tidak jauh di samping kolam sana ada sebuah gardu, itulah Tuyanting, sebuah gardu pemandangan yang terkenal di kota Peking. Pada saat itulah tampak dua orang muncul dari arah gardu sana. Waktu Pengki memandang ke sana, tiba-tiba ia menggeleng dan berucap, Ah, tidak betul, tidak betul. Ki, tidak betul apa tanya Lian Kui. Keduanya adalah orang yang sudah berumur, kata Peng. Pengah bicara, kedua orang itu sudah pergi melalui jalan. Kecil sana. Lian Kui lantas berkata pula pemuda itu mungkin benar telah digertak lari oleh nama bin Sukoh, dugaan Sukoh sekali ini tampaknya tidak tepat. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat dari balik gardu. Pengki tertawa, katanya, Sute, sekali ini kukira engkau yang salah duga. Cepat amat kedatangan orang itu, baru saja Pengki membelokkan keretanya dan mergitar ke samping gardu, tahu-tahu orang itu sudah sampai di depan kereta, sekali pegang seketika kereta itu dihentikan. Meski sebelumnya Song Pengki sudah siap kiaga, tapi lantaran belum jelas asal usul orang, ia menjadi rada gugup juga. Segera ia menghentikan keretanya, katanya dengan tertawa, Tong Heng, sesungguhnya kau datang untuk minta dikawal atau hendak merampas, dalam keretaku ini tidak terdapat barang berharga. Pemuda itu tertawa, jawabnya dengan tertawa, terus terang, kedatanganku bukan untuk minta dikawal juga tidak ada maksud merampas. Cuma, ada suatu urusan justru inginku minta bantuan kalian. Harap berhenti sebentar dan akan ku jelaskan. Pengki berdua turun dari kereta, katanya, ilmu silat Anda berpuluh kali lebih tinggi daripada kami, mana perlu bantuan kami. Jangan khawatir, bukan maksudku minta bantuan kalian untuk berkelahi, kata pemuda itu. Tapi selamanya kita tidak kenal. Haha, pemuda itu tergelak dan memotong ucapan pengki, tadi ku datang ke Piau Kiok dan mencari kalian, tentu kalian terheran-heran dan sangsi bukan? Ya, memang, kami heran dari mana engkau kenal kami yang tergolong kaum krocok ini, ujaroh Lian Kuwi. Pemuda itu memandang mereka dengan geli, coba pandang yang jelas, masa tidak pernah kau lihat diriku? Rasanya tidak kenal, ujar Lian Kuwi. Tapi, eh, seperti juga sudah pernah melihatmu. Sesungguhnya engkau ini siapa? Pemuda itu menjawab dengan tertawa, apakah kalian masih ingat pengemis kecil yang kalian lihat di kelenteng malaikat gunung di daerah HWE dulu? Serentak Pengki dan Lian Kuwi berseru, ah, kiranya engkau adalah pengemis kecil itu? Jika begitu, jadi-jadi engkau ini siyau teh kami yang belum pernah saling kenal itu, N-Y-O-Yam N-Y-O-S-U-T? Betul, memang aku inilah N-Y-O-Yam, jawab pemuda itu. Hanya sebelum ini kita memang tidak kenal. Kiranya N-Y-O-Yam ini adalah putra N-Y-O-BOK, guru mereka. Baru sekarang Lian Kuwi sadar duduknya perkara, katanya dengan tertawa, ai, sungguh lucu, orang sendiri tidak saling kenal. Cuma waktu itu kami pun sudah curiga dibantu olahmu. Cuma kami tidak tahu mengapa engkau tidak mau memberitahukan asal usulmu. Engkau tidak tahu bahwa susah payah bibimu mencarimu, kedatangannya ke daerah HWE dahulu juga khusus hendak mencarimu. Dulu, di kelenteng gunung itu pengki berdua kepergok bandit bernama The Hyeong Toh, selagi terancam bahaya, entah mengapa mendadak The Hyeong Toh terjatuh, karena itulah mereka sempat kabur dengan selamat. Kini setelah dibicarakan baru diketahui waktu itu N-Y-O-Yam yang telah menolong mereka. Kemudian N-Y-O-Toh Akoh datang dan membuat The Hyeong Toh kabur dengan terluka parah, hal itu disaksikan juga oleh N-Y-O-Yam, namun sejauh itu N-Y-O-Yam yang menyamar sebagai pengemis cilik tidak memperlihatkan asal usulnya. Waktu itu ku tahu bibi lagi mencariku, tutur si pemuda alias N-Y-O-Yam. Tapi urusan yang sudah lalu tidak ingin ku bicarakan lagi. Sekarang ada suatu urusan yang sangat penting bagiku dan ingin ku minta bantuan kalian. Sute, jawab pengki, engkau pernah menyelamatkan jiwa kami, umpama bukan Sute sendiri juga kami wajib membantumu, silakan bicara saja, jangan sungkan. Soalnya aku ingin mencari guru kalian, ku harap kalian suka mencarikan akal-kara bagaimana supaya dapat kutemui dia kata N-Y-O-Yam. Hendaknya maklum, N-Y-O-Bok adalah jago pengawal istana, dia tinggal di dalam istana, meski di luar dia juga punya tempat tinggal, namun tempat kediamannya tentu juga dirahasiakan. Sekali ini N-Y-O-Yam datang ke kota raja bersama kawan perempuannya, yaitu Leong Leng Chu, untuk mencari ayahnya. Kesulitan pertama yang dihadapi U-Yam adalah tidak tahu tempat tinggal seng ayah. Dan keterangan C-Sekiat diketahuinya bahwa Song Pengki dan Oh Lian Kui lebih dapat dipercaya. Sebab itulah setelah dipikir ia lalu menempuh jalan ini dan berusaha menghubungi kedua suhengnya itu. Agar dapat digunakan alasan untuk minta Pengki berdua menjadi pengawal barang kiriman mereka, N-Y-O-Yam dan Leong Leng Chu malahan sengaja melakukan beberapa kali pencurian dan berhasil menyikat berapa ribu tahi lemas milik kaum pembesar korup. Setelah mengetahui tujuan N-Y-O-Yam mencari mereka adalah karena anak muda itu ingin mencari guru mereka, walaupun urusan ini sudah dalam dugaan, tapi juga rada di luar dugaan.